Halo semuanya, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dalam channel kita ini Channel Pecinta Bonsai bersama saya, Didya Putra Londir Nah teman-teman, hari ini kita akan sharing, kita akan perlihatkan ke teman-teman Bagaimana proses bonsai kimeng yang kita program gabung ya teman-teman Yang kita program di atas port ya Nah biasanya kalau sistem gabung seperti ini, kita atau lebih efektif ya Untuk waktunya, waktu pengerjaannya itu kita gabung atau kita ground di alam ya teman-teman Jadi kita ground biar pertumbuhannya lebih maksimal Nah karena keterbatasan lahan, jadi kita program gabung kimeng itu kita lakukan di dalam port Jadi memang ini salah satu cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan ketika kita terkendala tempat untuk ground ya teman-teman Atau lahan untuk program Jadi bisa kita lakukan di atas port atau ember seperti ini Yang penting medianya tetap dijaga kesunggurannya Kemudian selalu dikontrol ya teman-teman Nah tetapi kendalanya disini ketika kita melakukan ground di atas port seperti ini Ada yang pertumbuhannya tidak maksimal ya dari batang yang kita gabung Jadi itu memang kendala yang kita hadapi Tetapi saya yakin lambat laun Kalau kita konsisten untuk perawatannya Hasilnya juga bisa maksimal Hanya saja memerlukan waktu yang lebih panjang ya teman-teman Atau lebih lama lah Nah untuk bahan kimeng ini sebenarnya sudah beberapa Hampir dua kali ya masuk konten Ini yang kedua mungkin Jadi kita di awal itu dapat bahan yang Ada yang lengannya kurang balance Kemudian akarnya juga kurang Nah itu kita biar bisa siasati dengan cara Ditempel seperti ini atau digabung ya teman-teman Ini tujuannya biar Lebih apa ya Lebih maksimal lah untuk pohonnya Tetapi untuk proses penggabungannya ini Masih kurang teman-teman Ada beberapa Ranting atau beberapa pohon yang kita gabung Untuk memperbesar batang ataupun memenduk akar itu Pertumbuhannya kurang maksimal Jadi belum menempel sempurna ya Nah tetapi ini proses yang bisa kita lakukan Salah satunya kita ganti media Biar pertumbuhannya semakin subur Kemudian untuk daun-daun Kita bisa buang teman-teman Karena nanti mungkin ada Mungkin cabang yang perlu kita buang Jadi lebih gampang lah untuk lihatnya Dan juga untuk meminimalisir Tingkat stres pohon Itu ya teman-teman Kalau kita lakukan pruning Untuk proses penggabungan seperti ini Ya tentunya tujuannya Untuk meminimalisir Stres ya Karena nanti kan ini medianya Media lamanya ini dibuang Kemudian diganti media baru Jadi memang harus proses penguapannya itu Harus di Kontrol ya teman-teman Dengan cara Daunnya dipruning Nah untuk Media tanam Kita pakai campuran pasir kali Kotoran kambing Kemudian tanah subur Itu udah cukup Bagus ya teman-teman Untuk jenis vikus Nah ini Untuk akarnya sudah Mantap teman-teman Udah Keliling Udah Lebih enak Kita lihat dibandingkan Di awal kemarin Oke Potnya juga kita ganti teman-teman Nanti biar Pohonnya semakin Apa ya Kayak Lebih Rapi lah kelihatannya Karena Kita juga jual beli Jadi kita harus menampilkan Barang yang Ya paling enggak cukup Untuk Rapi lah Untuk kita lihat teman-teman Oke Nah ini ada beberapa Cabang ya Nah ini cabang Di bagian belakang teman-teman Yang perlu kita Tarik ulang Atau bentuk ulang Kemudian Ada juga Yang perlu kita Ikat kembali teman-teman Pakai tali Ban Seperti ini ya Ban dalam Seperti ini Ini mungkin Ini mungkin prosesnya Bakal Apa ya Masih lama teman-teman Untuk Bisa Menyatu Dan juga Kita lakukan Pemotongan ya Ini karena Masih proses Pembentukan Pembentukan Perandingan Percabangan ya teman-teman Bukan perandingan Ada sih beberapa Di bagian bawah Yang perandingannya Udah Cukup ya Oke Ini kita Konsep Small teman-teman Di bawah 40 cm Mungkin nanti Ketika Selesai ya Kita proses Jadi Ini proses Yang kedua Dari Proses Penggabungan Batang Atau Menempel Batang Biar Tampilannya Lebih maksimal Nah itu ya Teman-teman Itu Jadi Prosesnya Sangat singkat Sekali Tidak terlalu Berbelit-belit Ini Tinggal Kita tunggu Proses Updatenya Oke Jadi Saya ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah Menyimak konten Kali ini Semoga Bermanfaat Semoga Ada gambaran Sedikit ya Walaupun Tidak begitu Maksimal Yang penting Kita udah Update Hasil Proses Penggabungan Batang Yang kita Lakukan Terhadap Pohon Kimang Ini Oke teman-teman Sekian konten Kali ini Semoga Bermanfaat Dan menghibur Terima kasih Sampai ketemu Di konten-konten Saya Selanjutnya Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Bonsai Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih.